Intro Halo Football Lover, jumpa lagi dengan saya di channel Melendang Pertahan Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update seputar dunia sepak bola Tim Nasional Indonesia U23 gagal ke final sitem 2021 Usai kalah 0-1 dari Thailand U23 pada semifinal caper sepak bola di Stadion Tintrong Nandim Kamis 19 Mei 2022 Indonesia sejatinya mampu tampil dominan di babak pertama Peluang terbaik didapat makhluk lewat tendangan bebas pada awal babak pertama Dan tendangan pojoknya yang mengenai mister sebelum turun minum Selain itu ada juga tandukan dari back tim Nasional Indonesia U23 Rizky Widho Yang masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Thailand pada pertengahan laga Tapi tak ada goal yang tercipta di babak pertama Di babak kedua, Thailand coba mengambil inisiatif menyerang sejak menit pertama Meski demikian, Indonesia juga mampu memberikan tekanan pada Thailand Namun hingga pertandingan babak kedua perakhir Tak ada goal yang mampu diciptakan kedua tim Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan Thailand langsung menekan sejak awal babak tambahan Tendangan keras waracit masih bisa diselamatkan Ernando di menit ke-91 Pada menit ke-96, tim Nasional Indonesia U23 lebih dulu tertinggal Mendapat umpan dari Ben Davies Werate Pong pun lebih dulu mengontrol bola sambil membalikkan badan Sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang di gawang Indonesia Thailand mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas Indonesia Hingga pertandingan babak tambahan pertama perakhir Di babak kedua, tambahan waktu pertandingan berlangsung ketat Banyak benturan yang terjadi hingga hujan kartu yang tak terhindarkan Pemain Thailand, William Gabriel Waderjo mendapatkan kartu merah Kemudian, tiga pemain Indonesia juga mendapatkan kartu merah Yaitu Frisandika, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya Bahkan pelatih Thailand, Manu Polking juga mendapat kartu unik Namun, kedua tim tak mampu mencetak gol hingga laga berakhir Pertandingan pun berakhir 1-0 untuk kemenangan Thailand Kekalahan ini membuat Indonesia gagal lolos ke final SEA Games 2021 Meski demikian, Indonesia masih akan bermain di perbutan medali perunggu pada minggu 22 Mei 2022 Sekian dulu ya guys update berita bola hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya See you